Asmara pedang dan golok jilid 11. Laki-laki besar berbaju hijau dengan sabuk warna perak itu jelas menggunakan sebuah jurus Kim Kong Hoan Eng Sud, bayangan Kim Kong bertukar tempat, menutup dengan kuat bagian atas, tengah dan bawah, bersamaan itu pergelangan tangannya yang kuat sedikit menekan ke bawah setengah inci, mengeluarkan jurus Sin Kong Kui Gu, bayangan setan menangis, untuk membunuh lawannya. Siapa aduga belum lagi jurus Sin Kong Kui Gu dikeluarkan, entah bagaimana motu musuh tau-tau sudah menusuk di depan dada. Saat motu menembus ke dalam tabir jurus Kim Kong Hoan Eng Sud, laksana memotong tau saja, juga laksana memotong air. Dua tetes besar air metu yang mengerikan itu sudah berada di depan mata, dan sekali metu golok motu berputar dan sudah kembali lagi ke ampunya. Semua orang bisa melihat dengan jelas, tubuh tegar laki-laki besar berbaju hijau dan sabuk warna perak itu sudah terpotong jadi dua bagian, juga terbang kedua arah. Sebenarnya yang bisa melihat kejadian yang mengerikan ini, hanya Tsu Sam Nyo dan seorang laki-laki besar berbaju hijau sabuk warna perak lainnya. Tapi mereka sama sekali tidak sempat terkejut dan merasa sebal hati. Karena dua bagian tubuh manusia yang berlumuran darah itu sudah terbang menerjang ke arah mereka. Kekuatan yang dikeluarkan motu itu selain bisa memotong tubuh manusia menjadi dua, masih bisa menggunakan dua potongan mayat itu masing-masing menerjang ke arah dua orang yang berdiri di dua tempat. Jurus golok seperti ini dan tenaga dalam yang hebat ini, sangat sulit dipercayai siapapun. Tsu Sam Nymar menggoyangkan pinggangnya, dan bergeser beberapa kaki, menghindar. Tapi laki-laki besar berbaju hijau sabuk warna perak lainnya tidak seberuntung dia. Di langit yang terang-benderang, di atas air yang hijau, berkilau-kilau sebuah sinar golok, dan di dalam sinar golok mendadak muncul lagi dua tetes air matu yang jernih yang membuat orang takut melihatnya. Baru saja laki-laki besar itu menghindar dari serangan potongan mayat, pedangnya disabetkan dari bawah ke atas, kelebatan sinar pedangnya laksana jaring yang rapat, sejenak melihatnya seperti jurus pedang hebat dari butong tamokuyan, di padang pasir mengeluarkan asap. Jurus ini harus menggunakan tenaga dalam yang besar untuk mendukungnya, tentu saja kehebatannya bisa memukul mundur ribuan tentara. Bacokan miring golok hoyanti yang so sedikit pun tidak berhenti, dan mulutnya tidak tahan berteriak, jurus pedang yang bagus. Tapi sabetan golok dia ini masuk dari celah yang sekecil rambut, malah seperti kereta yang melaju di atas jalan raya, sama sekali tidak ada hambatan. Laki-laki besar itu pun segera terbelah menjadi dua bagian mayat yang berlumuran darah, jeritan mengerikannya juga hanya keluar setengahnya. Hoyanti yang so hanya menyabetkan goloknya tiga kali, tapi sudah membunuh tiga orang. Setiap orang yang mati itu semuanya berilmu tinggi dan pembunuh bayaran yang memiliki kepandaian khusus. Tapi sebuah sabetan dari dia tetap tidak bisa menahannya. Siapapun yang melihat keadaan ini, akan timbul satu pertanyaan besar, selain kengeriannya juga sangat besar. Benarkah jurus golok dan tenaga dalam hoyanti yang so tiada lawannya di dunia? Atau motu memang ada tenaga gaib yang tidak bisa ditahan orang? Di tepi pelabuhan penyeberangan angin meniuk baju, hawa dingin musim semi semakin dingin menusuk tulang. Susam Nio melihat kesekeliling, kesedihan tampak jelas di wajahnya. Dia menghela nafas sekali dengan pelan berkata, pelaksana hukum berbaju hijau yang terpilih oleh Senin. Hai kun, tidak satu pun yang bukan pesilat tinggi masa kini, tapi di bawah golokmu, Hei! Tanda petik! Hoyanti yang so seperti seekor macan tutul yang amat ganas dan penuh kecurigaan, selain itu seperti patung batu yang tidak ada perasaan melihat perubahan berbagai benda di alam semesta, juga tidak ada perasaan kemanusiaan. Motonnya dilintangkan di depan dadanya, sepasang lututnya sedikit ditekuk. Sorot matanya seperti panah tajam, menatap satu-satunya sasaran yang tersisa, Tu Sam Niu. Kelihatannya walaupun Tu Sam Niu mau berlidah seperti sukin, pintar seperti chenpin, ditambah keberaniannya seperti baong, mungkin tetap sulit menghindar sebuah serangan motu. Wajah Tu Sam Niu berubah-rubah, menandakan hati dia sedang berontak, sulit dibayangkan. Tapi akhirnya dia membulatkan tekadnya, suaranya terdengar lembut dan berkata, Ho Yan Tiang So, akhirnya aku tetap memutuskan untuk bertarung denganmu. Dari celah gigi Ho Yan Tiang So mengeluarkan suara yang sangat dingin. Bagus sekali, sangat bagus sekali Tu Sam Niu mau berkata, Seharusnya kau sedikit lembut, dan ada sedikit penyesalan, itu baru betul, kecuali kau, dari mula-mula bertemu sampai sekarang, kau tetap tidak memandang aku sebagai wanita. Ho Yan Tiang So menutup rapat mulutnya, artinya dia sama sekali tidak perlu menjawab. Siapapun tidak tahu pikiran di dalam hatinya. Siapa yang tahu sebenarnya dia memandang tidak musuh di depan mata ini, wanita atau bukan? Orang lain tentu tidak tahu, malah sampai dia sendiri juga tidak tahu. Dia hanya tahu keadaan seperti ini bukan saja menakutkan, malah sebuah siasat bertempur untuk mempengaruhi pikiran, asal sedikit terpeleset ke dalamnya, maka maut akan menjemput. Maka dia pun tidak mau memikirkan. Tapi buat Tu Sam Niu jika lawan tidak bergerak menyerang, dia juga tidak mau bergerak duluan. Selain baju Ho Yan Tiang So melayang-layang ditiup angin, dia seperti sebuah patung batu manusia, tidak ada perasaan juga tidak ada darah daging. Ini adalah Tai Goan Boan Si Sim Su, dengan dia mengendalikan pikiran secara penuh, dari ilmu Golok Dok Mochitu. Dalam keadaan begini, semua perasaan kepusingan dan lain-lain, malah tabiat sejak lahir, semuanya tidak akan timbul. Sebab Mochitu adalah segalanya, segalanya juga hanya Mochitu saja. Jika dia bisa bertahan diam terus dalam waktu 24 jam, siang dan malam, maka dia seperti seorang dewa atau disebut Tian Chong, setan juga termasuk dalam Tian Chong. Walaupun dia tidak bisa terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Tapi jika dalam keadaan seperti ini seperti dewa atau Tian Chong, bagaimana orang biasa dengan segala kekuatannya yang ada di dunia bisa membunuhnya? Siapa yang bisa membunuh dewa atau setan? Susam Nio mengangkat tangan kirinya, lengan baju melayang-layang mencolok meta. Bersamaan ini Tokyam di tangan kanannya seperti ular pintar mencari lubang mendadak datang menusuk. Meta pedang berwarna biru perak menjelma jadi lima, mengarah mulai dari wajah dada sampai ke bagian perut, lima titik jalan darah mematikan semua diarahnya. Kecepatan serangan pedangnya sulit digambarkan, dan ketepatan mencari sasaran dan hawa pedang yang dikeluarkan, juga membuat orang menjadi ngeri. Tapi apa tujuan lengan baju kiri di amelayang-layang? Ho Yan Tiang So tidak bisa secara khusus menganalisanya. Di dalam keadaan hening dan jelas seperti itu, dia tidak perlu banyak perhatian, tidak perlu banyak berpikir, dengan sendirinya dia tahu di dalam lengan bajunya ada jari, dan di ujung jarinya ada tenaga yang melesat keluar, walaupun sekecil rambut, tapi lawan pasti bisa merasakannya. Tidak aneh jika bisa mengetahui jari Tsu Sam Nimar menyerang dari dalam lengan bajunya, bisa dikatakan semua orang juga bisa tahu, tentu saja semua disebabkan oleh angin jari yang membelah udara dan datang menyerang. Tapi orang tidak akan bisa mengetahui dalam saat sekejap ini, sebenarnya mana yang menyerang, Tok Kiam dan jurus jarinya seperti asli tapi palsu, seperti palsu tapi asli. Sebenarnya tidak peduli menggunakan pedang atau jari, keduanya dalam sekejap metu bisa terlihat jelas, bisa menyerang dan membunuh, juga bisa berubah menjadi jurus umpan memecah konsentrasi lawan. Sebenarnya apa yang digunakan Tsu Sam Nimar untuk menyerang dan membunuh lawannya, pedang atau jarinya? Semua harus ditentukan dalam waktu yang sangat singkat. Buat dia memang bukan hal mudah, tapi walau keputusannya salah, paling-paling tidak bisa membunuh mati musuhnya. Tapi menghadapi dia tidak boleh ada kesalahan sama sekali, sekali keputusannya salah, maka harus dibayar dengan nyawa, tentu saja harga ini siapapun tidak mampu membayarnya. Kecuali dia sendiri sudah berminat bunuh diri. Tidak usah dikatakan, jika seseorang ingin meminjam jari pedannya untuk bunuh diri pasti sangat sedikit sekali. Dalam sekejap mata atau beberapa sekejap mata, untuk Hoian Tiang So hanya menggunakan setengah sekejap mata saja, sudah tahu pedang dia yang benar-benar menyerang, jari hanya jurus kosong. Dengan dasyat dia mengayunkan Motonia, sinar golok yang berkilauan memenuhi langit, membuat orang sulit membuka mata. Dua tetes besar air mata jernih malah sulit bagi orang tidak bisa melihatnya. Su Sam Nyo berturut-turut mundur tiga langkah, menghela nafas dalam-dalam. Tubuh sebelah kanannya menyembur darah segar, sebab seluruh lengan kanan bersama dengan Tok Yamnya sudah terlepas dari tubuhnya. Walaupun dia menghela nafas, walaupun wajahnya pucat seperti salju, tapi masih tetap hidup. Sebuah hal yang paling nyata dan paling penting, padahal sudah lama dia mendengar Motonia Hoian Tiang So tidak berperasaan, tapi kenapa dia malah masih hidup. Dan kenapa keinginannya tidak menjadi kenyataan, kenapa Sin Iek Tai Hoat, ilmu bayangan gaib, yang digabungkan dengan Coan Senin Pian Cie, dewa berubah jari berputar, ternyata tidak bisa membuat pikiran lawannya menjadi kacau. Membuat keputusannya menjadi salah. Dia ingat saat ketua Tong Tubun Senin Haikun mengajarkan rumus ilmu itu, dia pernah memperagakan 99 kali, satu kalipun tidak pernah meleset, siapapun tidak pernah menduga mana yang tipuan mana yang sebenarnya. Entah jika Hoian Tiang Soh bertemu dengan Senin Haikun, apakah dia masih bisa menduga dengan tepat? Dia merasa pusing dan lemah, Hei! Ken Bian Tokiam dari Lem Kang, Sin Iek Tai Hoat yang diajarkan sendiri oleh Senin Haikun, malah tidak mampu menahan Sabtu serangan Mo Tzu. Hei, aku sudah kehilangan sebelah lengan kanan, apakah masih ingin melanjutkan hidup ini? Lalu untuk apa melanjutkan hidup? Wajah luar Hoian Tiang Soh tidak terlihat ada yang aneh, sebenarnya rasa terkejut dalam hatinya seperti ombak besar menerpa pantai. Di saat dia menebas putus sebelah lengan Tzu Sam Nio, dia seperti melihat langit turun hujan es, dan di dalam hujan es itu entah ada berapa banyaknya tulang tengkorak melayang-layang seperti mau menerkamnya. Tapi ketika sinar merah darah menghilang, tulang-tulang tengkorak itu pun ikut menghilang, ini berarti dia pasti telah berlatih satu macam ilmu silat aneh atau sihir. Jika ilmu silat dia atau sihir dia lebih kuat sedikit, tidak diragukan bisa menggunakan semburan darah segar tiba-tiba balas menyerang dan membunuh lawannya. Selain itu dia juga mengetahui, sebenarnya kan Bian Tokiamnya Tzu Sam Nio tidak selemah ini, hanya karena dia membagi pikirannya pada ilmu sihirnya, maka jurus pedangnya relatif menjadi lemah. Mengenai serangan jari dari dalam lengan bajunya, itu bukanlah ilmu sihir, tapi benar-benar semacam ilmu silat yang paling hebat di dunia. Maka jika Tzu Sam Nio mau ada kesempatan berlatih lagi, bukan seperti hari ini, kalah dan menjadi cacat, jelas bakal muncul seorang pesilat tinggi yang paling ditakuti, paling sulit dihadapi. Walaupun Tzu Sam Nio sudah kalah, keluar dari gelanggang. Tapi dia pernah menyebut Senin Hai Kun, siapa orang ini? Bagaimana kelihayannya? Inilah sebabnya Ho Yan Tiang So yang biasanya tidak punya perasaan itu, goloknya tidak mengambil nyawanya. Hal yang dia ketahui sungguh terlalu sedikit. Maka dia harus hati-hati, dia berharap lebih tahu lebih mendalam. Dari sini bisa diketahui dipandang dari luar dia seperti ceroboh dan kasar, sebenarnya sangat teliti dan hati-hati. Tentu saja penunjukkan ilmu silat sebenarnya dari Tzu Sam Nio juga yang menjadi alasan dia, tidak berani menganggap penteng orang. Siapa sebenarnya Senin Hai Kun dia bertanya, pengetahuanku tentang berbagai macam ilmu silat dan orang-orang aneh sangat sedikit, maka kau jangan mentertawakan aku, aku sungguh-sungguh tidak pernah mendengar nama besar dia. Tubuh Tzu Sam Nio sedikit oleng, tampak lukanya tidak ringan, dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Tapi dia tetap masih bisa menjawab. Dia adalah ketua Tong Tu Bun, berbicara mengenai ilmu silatnya, tanpa disangkal dia adalah master ilmu silat yang tiada duanya, walaupun kau cukup hebat, tapi jika bertemu dengan dia, mungkin. Ho Yan Tiang So mengalihkan arah pembicaraan, apakah kau tidak ingin menghentikan darahnya dulu? Hal lain bisa dibicarakan nanti. Tzu Sam Nio ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat menggerakkan lengan kirinya, menotok tujuh jalan darah di sebelah kanan tubuhnya, darah yang mengalir dari lukanya segera terhenti. Lalu dia tertawa pahit berkata, Lihat, aku masih bisa merawat diri sendiri, malah masih bisa menggunakan luka, mendadak menyerangmu saat kau lengah. Kata Ho Yan Tiang So. Sebenarnya aku sudah tahu dan diam-diam mengawasimu, tapi kenapa kau memberitahukan? Aku tidak tahu. Di kemudian hari jika aku menemukan sebabnya, aku akan berusaha memberitahumu. Siapa sebenarnya Senin Haikun? Selain ilmu silat, apakah dia masih punya kepandayan aneh lainnya? Su Sam Nio menganggukan kepala. Ilmu silat dia memang sangat menakutkan, selain itu dia punya beberapa ilmu aneh, seperti mendirikan altar sembah yang lalu memanggil hujan dan angin atau meraga sukma dan lain-lainnya. Semua sangat menakutkan, dua macam ilmu ini saja bisa membuat ketakutan kita jadi berlipat ganda. Ho Yan Tiang So berkata, Orang semacam ini aku tidak berharap bertemu, tapi jika sampai bertemu, aku akan berusaha melarikan diri, tapi, apakah dia ada kelemahannya? Su Sam Nio menggelengkan kepala dan dengan yakin menjawab, Tidak ada, musuh manapun jika bertemu dengannya terpaksa mengaku dirinya sedang sial, jika memaksa mencari kelemahannya, mungkin hanya usia yang menjadi kelemahannya. Usia dia tahun ini sudah 80 tahun, dia sudah kehilangan banyak gairahnya, seperti wanita dia tidak suka, tapi melihat ilmu silatnya yang aneh dan misterius, tenaga dalamnya yang tinggi dan hebat, kulihat dia tidak masalah hidup peluhan tahun lagi. Jika dia sudah berusia 80 tahun, dan begitu menakutkan, seharusnya sejak dulu sudah menguasai dunia persilatan, bahkan anak kecil pun akan tahu nama besarnya, itu baru benar, Ho Yan Tiang So berguman, tapi sepertinya tidak ada orang yang tahu mengenai dia, kenapa? Su Sam Nio berkata, Sebab dia datang ke Tongtu, Tanah Timur, hanya beberapa tahun, dulu dia tinggal di pedalaman, di lembah gunung tinggi di perbatasan Tibet dan India, mungkin. Beberapa tahun yang lalu, dia baru berhasil menyempurnakan ilmunya sehingga baru turun gunung. Hal ini aku tidak jelas, dan juga aku tidak tahu apakah dia orang Hoan atau bukan. Dia tersenyum, lalu menceritakan dua macam ilmu rahasia Sin Iek Tai Hoat dan Coan Senin Pian Cie. Yang satu adalah kekuatan aneh di bidang kebatinan. Yang lainnya adalah ilmu dalam kebendaan. Di dalam teorinya, siapapun bisa menggunakan kekuatan aneh di bidang kebatinan. Tapi kenyataannya, tidak demikian. Kekuatan aneh di bidang kebatinan disebut Sintong, menembus Dewa, atau Sihir. Sintong dan Sihir tidak semua orang bisa berhasil melatihnya, hal ini semua orang pun mengerti dan juga tahu. Bicara mengenai ilmu silat, tidak diragukan lagi adalah kemampuan hebat di bidang kebendaan. Tentu saja ini pun hanya sedikit orang yang bisa sukses, bukan sembelarangan orang yang bisa menjadi pesilat tinggi. Jika ada orang bisa berhasil berlatih di bidang kebatinan dan bidang kebendaan, kita menggunakan kata-kata jika bukan Dewa Pasti Setan untuk menggambarkannya, mungkin tidak akan salah. Kedengarannya Senin Haikun sudah termasuk di dalam Jika Bukan Dewa Pasti Setan. Bertemu dengan orang semacam ini, paling baik menjadi kawan bukan menjadi lawan. Jika tidak beruntung menjadi lawannya, paling baik segera melarikan diri jauh-jauh, dijamin itu adalah care yang paling bagus. Tapi jika sampai tidak beruntung dan bertemu muka, apakah ada kemungkinan melarikan diri? Mungkin Cus M. Niemar menginginkan Ho Yan Tiang Soh bisa memikirkan sendiri masalah ini? Atau supaya dia tahu alasannya kenapa dia sudah tahu sulit melawan Pek Mo Chitu, tapi tetap saja tidak berani menolak tidak harus bertarung? Tiba-tiba Cus M. Niemar melihat alis tebal Ho Yan Tiang Soh menyorot hawa amarah yang menakutkan, tidak sadar dia terkejut sampai mundur dua langkah ke belakang. Dia berkata, Kau mau membunuh aku? Ho Yan Tiang Soh menggelengkan kepala, hawa amarah di ujung alisnya menghilang seketika, dia berkata, Bukan kau, tapi Senin Haikun, jika dia sudah mati, maka kau bisa pulang kembali ke Lemkeng. Cus M. Niemar sangat keheranan. Kau mau melakukan ini demi aku? Ho Yan Tiang Soh tidak mau mengakuinya, suaranya sengaja menjadi kesal dan berkata, Masalah lain jangan dibicarakan, beritahu saja di mana Cui Lian Hoa berada. Cus M. Niemar terkejut dan berkata, Kau mencari Cui Lian Hoa? Bukan Cui Lian Guat? Pucu Sian Chu Cui Lian Guat menyuruh dia jangan mengejar dan membunuh Biao Chiasa, di dalam hati dia sangat tidak mengerti, maka segera diam-diam dia menyelidikinya, dan mengetahui Biao Chiasa telah menangkap Cui Lian Hoa sebagai sandara. Karena itu, sekarang dia bisa menjawab pertanyaan Ho Yan Tiang Soh. Ho Yan Tiang Soh bertingkah seperti menepuk bahu teman lamanya, dia menepuk-nepuk Motu, tubuhnya yang tinggi tegap mendadak melayang ke udara melintasi sungai. Tubuh masih di udara, mendadak dia teringat Tus M. Nio, segera memutar tubuhnya menghadap pada Tus M. Nio, tapi rubuhnya masih tetap terbang ke belakang. Dia tidak menundukkan kepala melihat air sungai yang berkilauan di bawah kakinya, hanya dari jauh melihat ke Tus M. Nio, suaranya yang seperti geledek berkata, Kau pasti bisa kembali pulang ke kampung halamanmu di Lemkeng, aku berjanji padamu. Kampung halaman dua kata ini mengandung perasaan yang tidak terlukiskan, rindu yang tiada taranya. Tentu saja Tus M. Nio merindukan kampung halamannya, siapa yang tidak. Tubuh Ho Yan Tiang Soh berputar kembali ke asal, ketika ujung kaki tidak akan menyentuh daratan di seberang sana, dia mendadak menyadari banyak hal. Misalnya Tus M. Nio yang dingin dan menarik, memang tidak bisa tidak harus memandang dia sebagai wanita. Kedua, walaupun dia sendiri sudah meninggalkan kampung halaman, tapi dia bukan tidak rindu. Ketiga, namun dia tidak tahu di dunia ini masih ada banyak masalah, bisa mengikat kaki, bisa mengunci hati, supaya orang tidak bisa pulang ke kampung halaman. Wajah Cui Lian Hoa yang cantik seperti bunga di musim semi mendadak terbayang di dalam hati, itu satu contoh yang paling bagus. Orang seperti dia, ditambah hal lainnya, sudah cukup membuat orang dengan suka relah berkelana di dunia persilatan, relah mengucurkan darah di bawah golok. Dan tiga dolar. Musim semi di Kenglem, pemandangan dan hawanya di mana-mana sama. Setelah Tuan Kumu melihat ke cermin, lalu melihat lagi pakaian dan topi yang dipakainya sudah rapi, tidak usah dirapikan lagi, samar-samar tercium bau harum segar dan bersih, hingga dia sangat puas. Satu-satunya kekurangan adalah keriput di wajah dan uban di pelipisnya, dia tidak bisa menutup-nutupinya, hingga orang menduga usia dia tidak kurang dari 60 tahun. Sebenarnya usia dia sudah 70 tahun. Mulai dari usia 50 tahun, dia sudah mengganti sebutannya menjadi Tuan Kumu, selama 10 tahun lebih, nama dan marga aslinya sudah tidak ada orang yang tahu lagi. Orang yang disebut di sini adalah orang yang hidupnya sukses dan sedikit ternama di dunia persilatan. Terhadap orang-orang di dunia persilatan yang tidak ternama, Tuan Kumu tidak mau berkenalan. Di dalam pekarangan yang amat dalam itu semua terlihat tening dan tenang. Tapi hati Tuan Kumu yang biasanya tidak pernah berdenyut cepat, sekarang selalu berdenyut cepat dan gelisah. Kenapa setiap kali melihat dia, keadaannya selalu begini? Malah di lubuk hatinya selalu ada pikiran yang bukan. Bukan? Tuan Kumu mengeluh karena itu, terus-menerus memperingati pada bayangannya di dalam cermin. Kau adalah orang yang sudah berusia 70 tahun, buat apa hatimu berdebar-debar demi seorang wanita muda? Buat apa masih berpikir yang bukan-bukan? Walaupun tidak menyetujuinya, walaupun diarlah, tapi dengan wajah dia yang begitu cantik, yang membuat orang-orang tergila-gila, tentu saja kau tidak serasi. Buat apa kau masih ingin berpikir yang bukan-bukan? Sebenarnya usiamu sudah berada di ujung, terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah lama menjadi tawar. Tapi bukan begitu masalahnya, walaupun seorang tua tidak bisa menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, malah tidak mampu menikmati hubungan suami-istri tapi masih dapat menikmati kebahagiaan melalui jalur lainnya. Misalnya bisa memeluknya, bisa mencium dia. Betul, kenapa tidak? Memeluk, mencium, kenapa tidak boleh? Angin harum membuat ruangan belakang yang tenang dan bersih itu, sesaat jadi penuh oleh hawa muda yang lembut. Satu di depan dua di belakang, tiga orang gadis cantik berjalan masuk ke dalam. Kecantikan dua orang gadis yang di belakang sudah cukup memadai. Tapi gadis cantik di depannya memang luar biasa, kecantikannya sungguh tidak ada duanya, kecantikannya bisa membuat orang sekali melihat jadi tergila-gila. Cuonku mau menggunakan penampilan yang paling santai, suara yang paling merdu menghormat membungkuk, sambil tersenyum berkata, Pucu Siancu datang berkunjung, sungguh membuat rumahku menjadi bersinar, juga membuat usahaku mendadak jadi ramai. Kepekaan yang khusus dimiliki wanita, membuat Pucu Siancu sedikit mengerutkan alis, diam tidak bersuara, sampai setelah duduk di kursi baru berkata, Bukankah kau cuonku mu yang beberapa kali pernah kulihat? Benar aku, kata cuonku mu segera. Kurang mirip, Pucu Siancu berkata, kau dulu selalu menyebut dirimu orang tua, tidak pernah menggunakan kata-kata aku, dan kelihatannya kali ini kau sepertinya lebih muda, apakah sungguh-sungguh benar adalah dia? Sambil tertawa cuon kumu berkata, Kalau aku bukan kumu, lalu siapa yang kumu lalu kau tahu tidak kenapa aku mencarimu? Tentu saja tahu, kumu berkata, akhir-akhir ini aku mendengar dua kali dari Tsu Sianyo dan Biao. Ciasa, yang lebih lama lagi adalah kelompoknya Tong Hai Kong Jin, mereka semua sudah kalah. Pucu Siancu mengerutkan alis, berpikir sejenak baru berkata, Perihal Tong Hai Kong Jin, tentu saja kau sudah tahu, karena kau adalah orang yang mengenalkannya. Tapi tentang Tsu Sianyo dan Biao. Ciasa, kau pun malah sudah tahu, jujur saja aku sungguh tidak bisa tidak kagum padamu. Tapi apakah kau tidak terlalu tidak ada pekerjaan sampai hal yang tidak ada hubungannya denganmu juga kau urus? Cuon kumu berkata, Sudahlah, jangan bicara lagi, aku ingin bicara empat metu denganmu, dia melihat-lihat pada dua gadis pelayan dan berkata lagi, bisakah mereka menyikir dulu, sekalian mengawasi jangan sampai ada orang yang mencuri dengar. Pucu Siancu keheranan dan berkata, di tempatmu ini apa juga tidak aman? Siapa yang mau mencuri dengar? Karena kau? Atau karena aku? Kumu berkata lembut. Bolehkah mereka melakukan ini? Pucu Siancu menggoyangkan tangan. Dua gadis pelayan segera meninggalkan ruangan, dengan serius mengawasi kesekeliling. Kata kumu. Bagus, sekarang aku bertanya. Pesilat tinggi yang diutus oleh perkumpulan Tong Hai Kong Jin juga tidak bisa membunuh Li Po Hoan dan Ho Yan Tiang So. Buat apa kau masih mengutus Chu Sem Nyo dan Biao Siasa? Jangan bertanya masalah ini, tentu saja aku ada perhitungannya, kata Pucu Siancu. Baik, aku tidak akan tanya masalah ini, kumu berkata, tapi aku masih mau bertanya padamu, apakah kau sungguh-sungguh ingin membunuh Li Po Hoan? Pucu Siancu menghela nafas pelan, berkata, benar. Bagaimana dengan Ho Yan Tiang So? Sebenarnya dia tidak perlu mati, tapi jika Chu Sem Nyo mau gagal, dia akan tahu aku ingin membunuh dia, maka walaupun aku ingin melepaskannya, juga tidak bisa. Betul, karena kau sudah punya dua orang yang amat sulit dibunuh, kumu berkata, maka aku lebih pusing daripadamu, jika ini tujuanmu datang ke sini hari ini. Dia menggunakan kalimat kebalikannya. Benar saja kata-kata dia sepertinya lebih kuat, sepertinya lebih memusinkan. Pucu Siancu memperlembut suaranya, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Apakah aku orang yang pelit? Kau selalu sangat rayol, tapi kadang harta pun tidak berguna, apakah kau mengerti maksudku? Pucu Siancu menganggukan kepala. Kumu segera berkata lagi, apakah kau sudah bertekad mau membunuh mereka? Dia kembali menganggukan kepala, walaupun dia pernah ragu-ragu sejenak. Metu Kumu mendadak menyempit jadi satu garis, berkata, jika kau benar-benar sudah bertekad begitu, selain kau harus membayar dengan uang, kau masih harus membayar dengan benda lainnya, i. Pucu Siancu berkata, Katakanlah, aku bukan orang yang pelit. Cuan Kumu tertawa seperti seekor anjing kampung, katanya. Kau harus membayar dengan ciuman, dan pelukan, harus hot, bukan dingin terpaksa. Siapa yang ingin memeluk aku dan mencium aku? Dia tidak marah, malah sambil tertawa menanyakannya. Tapi dia juga tidak menduga jawaban cuan Kumu. Ku. Mu tidak bicara, hanya menunjuk hidungnya sendiri. Gerakan ini di dunia ini tidak ada orang yang tidak tahu. Pucu Siancu terkejutnya sampai mulutnya menganga besar. Untung dia cantik, tidak peduli berekspresi apapun tetap saja enak dipandang, sehingga tidak bisa menggunakan kata ikan mati untuk menggambarkan dia. Sambil tersenyum cuan Kumu berkata, Jangan ketakutan begini. Aku bukan mayat kaku, hanya usiaku saja lebih tua sedikit. Tapi walaupun usianya lebih tua sedikit, apa tidak boleh menikmati ciuman dan kehangatan wanita cantik? Pucu Siancu dengan teliti mengawasi dia. Semakin teliti melihatnya, rasa ingin muntahnya jadi semakin kuat. Jika berdasarkan hati nurani dia ingin-ingin sekali memenggal kepala dia, lalu menginjak-injak sampai hancur kepalanya. Tapi dia tidak boleh, karena emosi melakukannya, paling sedikit pun bukan sekarang. Karena ingin mendapatkan pembunuh bayaran yang paling hebat, di dunia masa kini hanya si tua yang tidak mau mati ini yang bisa. Akhirnya Pucu Siancu bisa menahan rasa ingin muntah dan amarahnya, malah sambil tertawa berkata, siapa yang mampu membunuh Lipo Hoan dan Hoian Tiang Soh, kedua orang ini. Di dunia jika ada orang yang tidak bisa dibunuh, maka pasti ada care yang bisa diusahakan, lagi pula satu kali gagal, masih ada kedua kali, ketiga kali malah sepuluh kali, satu kali pasti akan berhasil. Kata-kata ini jika bukan dikatakan oleh kumu, siapapun tidak akan percaya. Tapi Tuan Kumu bukanlah orang biasa, dia memang mampu mencari semua pembunuh bayaran terbaik di dunia ini, maka hal yang tidak mungkin, juga bisa berubah menjadi mungkin. Pucu Siancu tahu syarat yang dikeluarkan lawan pasti tidak bisa ditawar-tawar, emas dan perhiasan pusaka juga tidak bisa menggantikannya. Maka dia benar-benar dengan serius mempertimbangkannya. Kedua orang laki-laki itu apakah benar-benar harus dibunuh? Jika menyanggupi syarat yang diajukan kumu, lalu apakah dia mampu bertahan dalam pelukannya? Bisa tidak bertahan dari bibir dan lidahnya? Hei, dua orang laki-laki itu, walaupun banyak bagusnya, tapi tetap saja hams mati, karena ini adalah perintah dari ketua Senin Haikun yang baru diterimanya. Hei, hei, bibir lidah dan air liurnya cuon kumu, juga mau tidak mau harus bisa bertahan, walaupun tidak bisa bertahan, juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Karena perintah rahasia dari ketua malah dengan tegas harus melindungi tua bangka ini. Namun jika melakukan ini, bagaimana hatiku bisa menerimanya? Bagaimana bisa menerimanya? Penghinaan atas tubuhnya sebenarnya bisa diterimanya, siapapun sama. Tapi penghinaan di dalam hati tidak sama. Kesedihan Puchong Sian Chu, sebab utamanya datang dari perasaan terhina di dalam hati. Sebabnya dia sangat bingung dan sedih, tubuh dan hati seperti dipanggang di atas bara api. Jika diteliti dengan seksama, dijelaskan keluar mungkin banyak orang merasa sulit mempercayainya. Perasaan terhina di dalam hati malah tidak nyata. Dengan kata lain itu hanyalah pikiran yang tidak nyata dan kacau. Di dalam hati setiap orang sudah didirikan bermacam-macam pandangan. Ada orang yang makannya tidak bosan-bosan harus enak, warna wangi dan rasanya semua harus yang terbaik. Ada orang yang sedikit pun tidak ada perhatian, hanya perlu mengisi perut saja. Ada orang terhadap pandangan baru seks bebas, selain menikmati juga mendukungnya. Ada orang yang dengan tegas menolaknya, malah bersumpah mati untuk menolaknya. Dari sini bisa diketahui, tidak peduli makan enak atau makan kasar, tidak peduli seks bebas atau seks konsensuatif, semua tergantung pandangan masing-masing orang. Pandangan-pandangan ini sendiri tidak ada yang pasti benar atau pasti salah, kebenaran yang pasti. Di lain pihak, jika ada orang yang suka makan kasar, ada orang yang senang dengan seks bebas. Maka orang-orang yang menganut makanan enak dan konsensuatif, karena menghadapi keadaan makanan kasar dan seks bebas sehingga timbul kesedihan. Kesedihan semacam ini jelas dasarnya tidak nyata. Apalagi ahli makanan enak bisa berubah jadi makan kasar isme, orang konservatif bisa berubah jadi orang yang lebih motum lebih terbuka, jika pandangan bisa berubah, maka itu membuktikan bukan kepastian. Tapi pandangan dan kesedihan bukanlah tidak ada, hanya saja hal-hal ini pada dasarnya tidak pasti dan juga tidak nyata. Pucu Siancu akhirnya menahan perasaan ingin muntah dan penghinaan dan kesedihannya. Saat dia bicara suaranya sudah kembali normal seperti biasa, berkata, Baik, aku setuju dengan syarat yang kau ajukan, walaupun aku masih gadis, tapi aku malah mau menemani kau semalaman. Tanpa sadar cuankumu mengangkat tangan memegang daun pelinga yang sedikit kering keriput, malah dengan tenaga besar memegangnya, membuat orang khawatir dia bisa merobek daun telinganya. Dia berkata, Menemani aku semalaman? Apa aku tidak salah dengar? Suaranya kering serak, seperti bukan suara manusia. Pucu Siancu tersenyum manis dan berkata, Kau tidak salah dengar. Tapi kau adalah orang yang pintar, Tentu ingin tahu aku pun ada beberapa syarat, kenapa aku mau melakukan hal ini. Dalam kegembiraan cuankumu ada rasa khawatir dan berkata, Tentu, tentu. Tapi kau hanya mengatakan menemani aku satu malam saja, jika tidur di atas dua ranjang tidur, atau sampai menyentuh pun tidak boleh. Kera, tidur seperti ini pasti bukan yang diharapkan oleh laki-laki. Kata Pucu Siancu. Macam yang aku katakan itu adalah yang diharapkan oleh laki-laki. Kumu masih tetap sulit mempercayainya, sehingga dia menjewer telinga mengusap pipi, berusaha mengerti. Setelah beberapa lama, dia baru berguman sendiri, di dunia ini bisa terjadi hal yang sedemikian mengherankan, dan malah terjadi pada diriku.